Intro Selamat berjumpa lagi dalam kuliah ekologi komunitas. Dalam perkuliahan ini kita akan membahas salah satu bentuk interaksi dalam komunitas yaitu kompetisi. Untuk topik kompetisi dalam kuliah ekologi komunitas ini kita akan membahas spesifik mengenai interaksi kompetitif antar spesies atau interspesifik, jenis-jenisnya dan mekanisme terjadinya kompetisi interspesifik. Kuliah ini akan kita bagi menjadi tiga topik utama yaitu definisi dan konsep yang mendasari kompetisi, mencakup pemahaman mengenai relung dan interaksi relung serta proses eksklusi kompetitif, kemudian topik mengenai kompetisi antar spesies, mencakup jenis-jenis dan proses kompetisi serta contohnya, Dan yang ketiga adalah model kompetisi, di mana kita akan membahas mengenai model yang dikembangkan oleh Lotka Volterra dan Tilman. Pertama-tama kita akan membicarakan bagian pertama yaitu definisi dan konsep dasar dalam kompetisi. Definisi sederhana kompetisi adalah penggunaan sumber daya oleh satu organisme yang berakibat pengurangan ketersediaan sumber daya tersebut untuk organisme yang lain. Kompetisi ini merupakan mekanisme yang umum terjadi di alam dan berfungsi sebagai agen seleksi alam dan faktor pembentuk struktur komunitas. Berlangsungnya kompetisi memerlukan sejumlah persyaratan. Yang pertama adalah kedua organisme harus bergantung pada sumber daya yang sama, dan yang kedua adalah sumber daya tersebut harus tersedia dalam jumlah terbatas. Terlepas dari mekanisme yang terlibat, peristiwa kompetisi sering terjadi secara asimetris, artinya bahwa satu organisme memberikan efek yang jauh lebih kuat dari organisme yang lain. Jadi jarang terjadi di mana kompetisi melibatkan dua pihak yang sama kuatnya. Dalam kompetisi yang diperbutkan adalah sumber daya. Nah sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang ditemukan di lingkungan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan reproduksi, seperti makanan, tempat berteduh, air, cahaya, dan substrat atau wilayah. Untuk individu dari spesies yang sama, sumber daya juga dapat mencakup pasangan. Sebagai akibat penipisan sumber daya akan menurunkan pertumbuhan kelangsungan hidup atau reproduksi dari sesuatu spesies. Perlu diperhatikan bahwa sumber daya itu berbeda dengan kondisi lingkungan. Dalam hal, sumber daya mempunyai potensi untuk menjadi langka. Sementara kondisi lingkungan mencakup komponen lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi organisme, tetapi terbagi secara merata di antara semua anggota ekosistem. Ini misalnya adalah suhu, kelembaban udara, atau salinitas. Faktor utama yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya dalam suatu ekosistem adalah densitas atau jumlah organisme yang hidup di kawasan tersebut. Jika lebih banyak individu tinggal di daerah tertentu, sumber daya akan lebih cepat habis dan persaingan ekologis untuk sumber daya yang terbatas ini semakin meningkat. Oleh karena itu, sumber daya disebut sebagai faktor ekologi yang bergantung densitas, density dependent. Sementara itu, kondisi lingkungan tidak dipengaruhi oleh densitas atau density independent. Suhu udara atau salinitas akan tetap sama terlepas dari jumlah individu yang tinggal di ekosistem tersebut. Setiap kelompok organisme mempunyai sumber daya yang berpotensi sebagai pembatas yang berbeda-beda. Untuk tumbuhan, sumber daya ini dapat berupa cahaya, air atau nutrien, dan polinator. Untuk hewan, sumber daya pembatas dapat berupa mangsa, tempat bersarang, teritori, air, host dalam hubungan parasitik, dan pasangan. Selain itu, ruang juga dapat berperan menjadi sumber daya pembatas bagi semua organisme. Karena ketika ruang habis, individu hanya dapat establish atau mapan dan tumbuh dengan mengorbankan organisme yang lain. Perlu diperhatikan bahwa sebagaimana yang kita bahas dalam definisi sumber daya, tidak semua faktor lingkungan merupakan sumber daya pembatas. Misalnya, oksigen di lingkungan terestrial yang pemulihannya terlalu cepat untuk dijadikan sebagai sumber daya pembatas yang penting. Kompetisi terjadi ketika ada overlapping atau tumpang tindih dan perebutan sumber daya yang berlangsung pada level relung. Oleh karena itu, untuk dapat memahami mekanisme dan proses interaksi kompetitif, kita harus memahami konsep relung ekologis. Pertama-tama, kita harus dapat membedakan pemahaman antara habitat dan relung ekologis. Secara umum, habitat adalah lokasi di mana suatu spesies ditemukan dalam suatu ekosistem, atau istilahnya adalah alamat suatu spesies. Jadi habitat ini merujuk pada unit spasial atau ruang di bumi beserta kondisi di dalamnya. Sementara itu, relung atau niche merupakan peran ekologis suatu spesies dalam suatu ekosistem, atau istilahnya adalah pekerjaan dari suatu spesies. Oleh karena itu, relung tidak hanya sekedar merujuk pada ruang saja, tetapi juga komponen spesifik peran organisme di dalamnya. Terdapat tiga komponen relung, yaitu kondisi lingkungan, sumber daya untuk bertahan hidup, dan interaksi dengan relung lain atau proses-proses interaksi yang berlangsung dengan faktor biotik dan abiotik di sekitarnya. Jadi relung suatu spesies adalah kondisi lingkungan yang dapat mereka tolerir, sumber daya penting yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan cara memperoleh sumber daya tersebut. Setiap spesies menempati relung ekologis yang unik yang mencakup semua aspek cara hidupnya. Relung ekologis ini meliputi habitat, yaitu faktor fisik dan kimia yang diperlukan spesies untuk kelangsungan hidupnya, dan perannya dalam ekosistem di mana ia tinggal, termasuk interaksinya dengan komponen ekosistem tersebut, misalnya dalam daur energi dan materi. Keunikan relung yang ditempati setiap spesies tersebut berkaitan dengan persaingan antar spesies yang mencegah dua spesies untuk menempati relung yang persis sama. Ini berkaitan dengan relung fundamental dan relung realistis yang akan kita bahas dalam slide selanjutnya. Sebagai mana telah kita bicarakan dalam kuliah terdahulu, di dunia nyata, suatu spesies biasanya tidak menempati relung fundamentalnya secara penuh, hanya menempati sebagian saja dari relung teoritis tersebut, yang disebut sebagai relung realistis atau relung nyata. Hal ini disebabkan karena kehadiran spesies yang lain di ekosistemnya, yang relungnya overlap dengan relung spesies tersebut. Sementara itu, dihipotesiskan bahwa spesies tidak dapat berbagi relung yang sama. Maka, bentuk relung yang sebagai hasil interaksi ketiga spesies tersebut diilustrasikan dalam gambar C, di mana masing-masing warna menunjukkan relung nyata atau realized niche bagi masing-masing spesies A, B, dan C. Jadi, sebagai hasil tekanan kompetisi, spesies menempati relung nyata yang ukurannya lebih kecil dari relung fundamentalnya. Dalam ekologi, spesies sering diklasifikasikan berdasarkan luas atau lebar relungnya, sebagaimana dapat kita lihat dalam grafik di bagian tengah slide ini. Relung yang luas artinya mempunyai kisaran komponen relung atau kebutuhan hidup yang luas dan fleksibel, sedangkan relung yang sempit artinya kisaran kebutuhan hidup yang sempit dan spesifik. Spesies dengan relung yang luas disebut sebagai spesies generalis, sedangkan spesies yang relungnya sempit disebut sebagai spesies spesialis. Spesies generalis dapat memakan berbagai makanan dan berkembang di berbagai habitat. Contohnya dalam gambar ini adalah beruang coklat, kelinci, dan rubah. Sebaliknya, spesies spesialis berevolusi menempati relung yang sempit, hanya memakan jenis makanan tertentu dan tinggal di habitat tertentu. Mereka sangat pikir. Contohnya adalah koala yang hanya memakan daun pohon ekaliptus, dan oleh karenanya habitat mereka terbatas pada lokasi yang mendukung pertumbuhan pohon ekaliptus. Kurang lebih sama dengan panda yang berevolusi memakan bambu sebagai pakan utamanya, meskipun sistem pencernaannya merupakan sistem pencernaan karnifora. Contoh lainnya adalah Canadian Lynx yang mempunyai mangsa spesifik snowshoe hair atau kelinci sepatu salju, dan mendiami daerah hutan pegunungan yang menjadi habitat mangsanya. Karakteristik lebar relung suatu spesies ini berkaitan erat dengan kemampuan respon mereka terhadap perubahan lingkungan, misalnya perubahan iklip atau deforestasi atau hilangnya habitat. Gangguan lingkungan lebih parah dampaknya bagi spesies spesialis, karena mereka tidak dapat beradaptasi dengan mudah untuk menggunakan sumber makanan atau habitat yang lain secepat spesies generalis. Sementara bagi spesies generalis, perubahan lingkungan dapat direspon dengan lebih baik, karena mereka dapat hidup dalam berbagai kondisi yang berbeda, sehingga mereka memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih tinggi terhadap lingkungan yang berubah. Banyak spesies yang relungnya overlapping atau bertumbang indih dengan spesies yang lain. Semakin mirip karakteristik antar spesies, semakin mirip relungnya, maka semakin besar overlappingnya, dan sebagai akibatnya, semakin keras kompetisi yang terjadi. Overlapping relung antar dua spesies ini diilustrasikan pada bagian biru muda dalam grafik pada slide ini dan pada slide sebelumnya. Gambar dalam slide ini mengilustrasikan dua spesies simpatrik yang menggunakan sumber daya yang overlappingnya luas. Untuk pengingat, spesies simpatrik adalah spesies hasil spesiasi simpatrik, yaitu dua atau lebih spesies berbeda yang menempati wilayah geografis yang sama, yang berevolusi dari nenek moyang yang sama tanpa adanya pemisahan geografis. Contoh dalam gambar ini, spesies 1 dan spesies 2 merupakan spesies simpatrik yang sangat mirip relungnya. Sehingga dapat diduga bahwa kompetisi antar mereka terjadi sangat keras. Mekanisme seleksi alam sendiri lebih menguntungkan individu dengan kemampuan menggunakan sumber daya yang tidak digunakan oleh spesies yang lain, yang dalam gambar ini ditunjukkan dengan tanda panah pada spektrum sumber daya pada sumbu X. Sebagai hasilnya, seleksi alam tersebut menekan kedua spesies untuk mengubah penggunaan sumber daya mereka, memisahkan relung kedua spesies ke arah masing-masing ujung spektrum di mana panah tadi berada. Ini untuk menurunkan intensitas kompetisi yang terjadi dan meminimalkan persaingan atas sumber daya yang sama. Dalam kondisi alopatrik atau lokasi geografis yang terpisah, relung ini posisinya dapat tetap sama. Namun, sebagai spesies simpatrik, perubahan karakter harus terjadi di bawah seleksi di mana distribusi geografis mereka overlapping, atau di zona yang disebut sebagai zona simpatrik. Secara umum, terdapat dua level interaksi kompetitif, yaitu kompetisi dalam spesies atau intraspesifik, dan kompetisi antarspesies atau interspesifik. Kompetisi intraspesifik adalah interaksi di mana individu dari spesies yang sama melakukan interferensi atau saling mengganggu satu sama lain, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan menghabiskan sumber daya yang diperebutkan terlebih dahulu. Kompetisi ini dipelajari dalam tingkat populasi, dan sangat penting dalam dinamika populasi, karena kompetisi membantu alam dalam mengendalikan populasi spesies. Jika interferensi yang berlangsung melibatkan individu dari spesies yang berbeda, maka kompetisi yang terjadi disebut kompetisi intraspesifik. Kompetisi ini dibahas pada tingkat komunitas, dan meskipun juga berperang penting dalam struktur komunitas, biasanya perannya lebih rendah dibandingkan persaingan dalam spesies, karena kompetisi antarspesies masih memungkinkan spesies yang terlibat untuk mencari alternatif untuk mengurangi persaingan. Misalnya, kompetisi antara singa dan hyena atas zebra. Singa atau hyena masih mempunyai opsi untuk mencari jenis mangsa yang lain, misalnya impala, untuk menghindari kompetisi atas zebra. Dalam kuliah ekologi komunitas ini, kita akan fokus pada kompetisi intraspesifik saja, sesuai dengan yang dicakup pada ranah komunitas. Dalam perhitungan untung rugi atas interaksi kompetitif, yang menjadi standar ukurannya adalah efek kompetisi tersebut terhadap fitness atau kebugaran spesies, yaitu tingkat reproduksi dan kelangsungan hidupnya. Kompetisi menurunkan fitness spesies yang terlibat, oleh karenanya disebut sebagai interaksi negatif timbal balik, atau negatif-negatif dalam tandanya. Yang menang tetap mengalami kerugian berupa turunnya fitness, walaupun hanya sedikit. Semua individu yang terlibat dalam persaingan dapat kehilangan energi dan atau waktu, yang sesungguhnya dapat mereka investasikan untuk pertumbuhan, kelangsungan hidup, atau reproduksi mereka sendiri. Terutama karena biasanya persaingan untuk satu sumber daya akan mempengaruhi persaingan atas sumber daya yang lainnya. Misalnya, pada tumbuhan yang bersaing atas cahaya, akhirnya juga akan bersaing dalam mendapatkan nutrisi. Dalam kompetisi, umumnya kompetitor mana yang akhirnya menang tidak dapat diprediksi. Banyak faktor yang mempengaruhi dan tergantung pada kondisi awal, misalnya densitas pada awal kompetisi. Ini yang nanti kita bahas dalam model kompetisi pada akhir kuliah ini. Cara spesies berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungannya sifatnya unik dan memiliki berbagai bentuk. Dan ini akan berpengaruh pada dinamika populasi. Karena dinamika populasi ini berperan penting dalam komunitas, akhirnya dinamika ini akan juga mempengaruhi struktur komunitas. Contohnya, cara tumbuhan bersaing untuk mendapatkan ruang, nutrisi, dan sumber daya seperti air dan sinar matahari akan membentuk kenampakan atau fisiopnomi ekosistemnya seperti yang kita lihat pada berbagai bioma. Dalam kompetisi terdapat dua hasil yang masing-masing berada pada ujung spektrum konsekuensi interaksi kompetitif. Setiap kompetisi mempunyai keunikannya masing-masing, dan hasilnya bisa bergeser sepanjang spektrum konsekuensi tersebut. Jika ada dua spesies dengan karakteristik yang mirip dan mempunyai overlap relung berkompetisi, maka terdapat dua skenario hasil akhirnya. Dalam skenario situasi hipotetis tanpa adanya evolusi, maka salah satu kompetitor akan terusir dari niche yang beroverlap atau dalam kondisi ekstrimnya bisa mengalami kepunahan. Peristiwa ini disebut sebagai eksklusi kompetitif atau pengusiran kompetitif. Spesies yang kurang mampu beradaptasi mendapatkan sedikit sumber daya yang diputuhkan. Akibatnya, anggota spesies tersebut cenderung tidak dapat bertahan hidup dan spesies tersebut mungkin punah atau dipaksa keluar dari lokasi kompetisi terjadi. Dalam skenario dunia nyata, dengan pertimbangan berbagai macam faktor lingkungan yang terlibat, termasuk proses seleksi alam, maka yang terjadi adalah spesialisasi kompetitor yang terlibat. Dalam skenario ini, kepunahan tidak terjadi dan persaingan antar spesies dapat mengarah pada spesialisasi di mana spesies yang bersaing mengembangkan adaptasi yang berbeda. Misalnya, adaptasi yang memungkinkan mereka menggunakan sumber makanan yang berbeda. Bentuk spesialisasi ini dapat berupa diferensiasi atau pemisahan relung dari semua kompetitor yang terlibat, yang dalam jangka panjang akan memicu character displacement atau perubahan karakteristik masing-masing spesies, perilaku atau morfologinya, untuk menyesuaikan dengan relung baru di mana masing-masing spesies kompetitor teradaptasi. Dalam hal ini, tidak ada kompetitor yang punah maupun terusir. Mereka hidup bersama, koeksis. Namun, dengan mempersempit relung asli mereka untuk mengurangi tekanan kompetisi yang terjadi akibat overlapping relung antar mereka. Dalam slide ini, kita melihat detail mekanisme eksklusi dan koeksistensi sebagai konsekuensi kompetisi. Pada dasarnya, jika kompetitor yang sifatnya superior dan inferior atau satu lemah dan satu lebih kuat ditempatkan ke dalam habitat dengan cacah individu awal yang sama, maka spesies yang superior pasti akan mengeksklusi yang lebih lemah. Ini adalah peristiwa eksklusi kompetitif atau jika istilahnya membingungkan, kita bisa sebut saja pengusiran akibat kompetisi. Sebagai contoh dalam gambar ini, dua spesies tikus hidup dalam habitat yang sama dengan relung yang overlap, yaitu keduanya merupakan pemakan biji dan biji tersebut dalam habitat mereka merupakan faktor vital yang membatasi pertumbuhan kedua spesies. Pada awalnya, mereka ukuran populasinya sama, tetapi tikus biru memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada yang merah dalam mengonsumsi biji. Pada gambar pertama, yang sebelah kiri, spesies biru memenangkan persaingan karena mereka adalah kompetitor superior dalam konsumsi biji dibandingkan spesies yang merah. Jadi, perbedaan dalam kemampuan bersaing atau dalam gambar ini disebut sebagai competitive ability difference menyebabkan perubahan dalam kelimpahan mereka seiring waktu, di mana spesies yang superior dalam hal ini tikus biru menjadi lebih melimpah, sementara yang inferior, yaitu tikus merah, menjadi lebih sedikit. Perbedaan dalam kemampuan kompetitif ini juga mempengaruhi seberapa cepat suatu spesies akan tersingkir. Semakin besar perbedaan kemampuan kompetitif antara kedua spesies, semakin cepat pula eksklusi yang akan terjadi. Pada skenario kedua, yaitu pada gambar sebelah kanan, perbedaan relung antara kedua spesies ikut berperan dalam proses kompetisi mereka. Relung kedua spesies ini overlap dalam kaitannya dengan jenis pakan, yaitu sama-sama pemakan biji. Namun dalam relung, perbedaan jumlah dan ukuran biji yang menjadi preferensi masing-masing spesies juga berperan dalam menurunkan tingkat kompetisi. Contohnya di sini, tikus biru cenderung mengonsumsi biji-biji yang berukuran besar. Sekarang kita bayangkan skenario kompetisi di mana tikus biru menjadi sedemikian melimpah sebagai kompetitor superior, sehingga kompetitornya yang inferior menjadi langka. Pergeseran kelimpahan tikus ini akan menyebabkan berkurangnya jumlah biji-biji yang besar dan tersedianya biji-biji kecil dalam kelimpahan yang tinggi di habitatnya. Kondisi ini akan menyebabkan populasi tikus biru menjadi turun, pakannya akan berkurang, dan menguntungkan spesies tikus merah yang meningkat populasinya karena melimpahnya biji-biji berukuran kecil. Selanjutnya, hal sebaliknya terjadi. Kenaikan populasi tikus merah akan menghabiskan suplai biji-biji kecil dan karenanya menyebabkan biji-biji besar kembali melimpah dan memulihkan populasi tikus biru. Demikian seterusnya, hingga kedua spesies yang berkompetisi tersebut dapat hidup bersama dalam habitat yang sama karena terjadinya diferensiasi relung. Jadi, ciri khas dari diferensiasi relung adalah bahwa peristiwa tersebut menyebabkan dampak pembatasan yang lebih besar terhadap individu dari spesiesnya sendiri, lebih besar dari dampaknya dalam membatasi individu kompetitornya. Dengan demikian, diferensiasi relung ini menguntungkan spesies yang langka dan merugikan spesies yang melimpah sehingga menghalangi eksklusi kompetitif. Dengan adanya perbedaan kompetitif antara spesies yang berkompetisi, maka hasil akhir kompetisi apakah berupa eksklusi ataupun koeksistensi bergantung pada keseimbangan atas perbedaan kemampuan spesies yang berkompetisi. Jika efek menstabilkan perbedaan relung lebih kuat daripada perbedaan dalam kemampuan bersaing, maka spesies akan hidup berdampingan. Sebaliknya, jika perbedaan dalam kemampuan bersaing itu besar, eksklusi kompetitif akan terjadi meskipun perbedaan relungnya hanya kecil. Misalnya, jika tikus biru dan merah hanya berbeda sedikit dalam hal ukuran biji yang dikonsumsi, tetapi salah satu lebih cepat atau lebih banyak dalam memakan biji-biji yang ada. Dalam persaingan antar spesies atas relung ekologi yang sama, hasilnya berupa satu spesies bertahan sementara yang lain punah atau terusir di bawah kondisi lingkungan tertentu atau berakhir dengan masing-masing spesies menempati relung yang berbeda. Dalam prinsip eksklusi kompetitif atau yang dikenal sebagai hukum eksklusi kompetitif gauss atau hukum gauss, dinyatakan bahwa dua spesies yang bersaing untuk sumber daya yang sama tidak akan dapat hidup berdampingan secara stabil atau koeksis dalam jangka panjang. Jika sejumlah spesies hidup berdampingan kemiripan yang melebihi batas tertentu, misalnya jika mereka terlalu mirip kebutuhannya, seleksi alam akan menyebabkan kepunahan semua spesies kecuali satu yang terkuat atau membawa keperubahan karakter ekologis spesies-spesies yang terlibat. Spesies yang berkompetisi penuh tidak akan bisa hidup berdampingan. Salah satu spesies harus terusir atau punah. Peristiwa eksklusi ini tidak akan terjadi di bawah sejumlah kondisi. Yang pertama adalah apabila kompetitor hidup di lingkungan yang tidak stabil dan tidak pernah mencapai keseimbangan atau ditempati oleh spesies pengkoloni. Hal ini karena lingkungan yang tidak stabil tidak memungkinkan kompetisi untuk berlangsung sepenuhnya karena dominasi faktor density independent dalam mengontrol populasi spesies di dalamnya. Yang kedua adalah apabila spesies tidak bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Jadi kalau tidak bersaing spesiesnya berarti tidak mungkin terjadi kompetisi. Ketiga adalah ketika lingkungan berfluktuasi atau membalik arah persaingan sebelum kepunahan dapat terjadi. Dan yang keempat adalah jika spesies hidup berdampingan sebagai hasil diferensiasi relung. Di bawah empat kondisi tersebut eksklusi kompetitif tidak akan terjadi. Gambar dalam slide ini adalah grey squirrel atau bajing kelabu yang sebelah atas dan bajing merah di sebelah bawahnya. Kedua spesies ini merupakan contoh klasik interferensi spesies introduksi dan dampaknya terhadap spesies asli yang kalah berkompetisi. Bajing merah Eurasia atau Syrus vulgaris adalah spesies bajing pohon asli Eropa yang populasinya di Inggris Raya dan Irlandia menurun drastis diduga akibat invasi bajing kelabu atau Syrus carolinensis yang diintroduksi dari Amerika Utara. Kompetisi antara kedua spesies bajing ini tidak langsung dan tidak bersifat antagonistik. Bajing abu-abu menurunkan populasi bajing merah karena beberapa alasan yaitu bajing kelabu membawa virus para pox yang tidak mempengaruhi kesehatan mereka sendiri jadi mereka sudah kebal tetapi seringkali letal bagi bajing merah. Selain itu bajing kelabu dapat mencerna ekorn yaitu biji pohon oak atau ek dengan lebih baik dari bajing merah. Jadi di wilayah yang didominasi hutan oak bagi bajing kelabu akan menguntungkan akan menyebabkan berkembang biak dengan cepat. sementara bajing merah yang aslinya berhabitat di hutan kunifer akan mengalami kesulitan berkembang biak karena mereka tidak mudah mencerna ekorn. Huzzle nut yang merupakan salah satu sumber pakan utama bajing merah semakin sedikit ketersediaannya. Sementara itu bajing kelabu bersifat generalis dan bisa memakan apa saja yang juga dimakan oleh bajing merah. Jika bajing merah mengalami stres reproduksinya jadi terhambat. Kesemua faktor tersebut menyebabkan bajing merah mengalami eksklusi dari banyak hutan di Inggris Raya. Sejumlah contoh hasil eksklusi kompetitif dapat dilihat dalam slide ini. Contoh yang terkenal adalah eksperimen Gauss atas kultur laboratorium dua spesies paramecium yaitu paramecium aurelia dan caudatum sebagaimana digambarkan dalam grafik di slide ini. Ketika ditumbuhkan secara terpisah dengan bakteri sebagai satu-satunya sumber makanan kedua spesies paramecium ini berkembang biak sama pesatnya. Namun ketika kedua spesies tersebut ditumbuhkan bersama dalam satu tempat mereka tidak dapat koeksis. paramecium aurelia tumbuh lebih cepat dan selalu mengalahkan paramecium caudatum. Kesimpulan dari hasil eksperimen ini adalah yang kemudian dikenal sebagai prinsip eksklusi kompetitif Gauss bahwa dua spesies dengan relung yang persis sama tidak dapat koeksi secara berkelanjutan. Contoh yang lain adalah semut api Solinopsis invictus pada gambar di sebelah kanan yang diintroduksi ke bagian Tenggara Amerika Serikat dan sebagai akibatnya mengeksklusi sebagian besar spesies semut asli di wilayah yang luas di tempat mereka diintroduksi. Contoh lainnya adalah kompetisi antara bajing kelabu dan bajing merah di Inggris yang tadi telah kita bicarakan. Kita sekarang beralih ke hasil kompetisi yang kedua yaitu koeksistensi. Dalam teori koeksistensi klasik dinyatakan bahwa setiap spesies mendiami relung tertentu yang melibatkan kombinasi faktor abiotik dan abiotik tertentu di mana ia mengalahkan spesies lainnya di habitatnya dalam pemanfaatannya. Teori koeksistensi ini dikembangkan oleh ahli ekologi seperti Grinnell dan Gauss. Di bawah premis ini adanya overlap relung akan menyebabkan tersingkirnya kompetitor terlemah dari suatu komunitas dan spesies dapat hidup berdampingan dengan membedakan diri secara fungsional dan dengan mengeksploitasi relung yang berbeda dari kompetitornya. Contohnya pada gambar di sebelah kanan bawah burung finch galapagos dengan berbagai bentuk paruhnya. Sebagai catatan, koeksistensi yang tanpa disertai diferensia sui relung juga dapat terjadi, namun hanya dapat terjadi dengan syarat tertentu, yaitu tidak ada pembatasan atas sumber makanan dan habitat yang disertai dengan tingkat predasi dan parasitisme yang tinggi. contoh klasik koeksistensi dapat dilihat dari observasi Robert MacArthur atas lima spesies warblers di Amerika Utara di habitat alaminya. Kelima spesies burung tersebut bersarang dan berburu serangga di pohon spruce atau cemara. Meskipun relung mereka overlapping, ditemukan bahwa setiap spesies memusatkan pencarian makan mereka di bagian pohon cemara yang berbeda-beda menggunakan taktik berburu yang berbeda dan bersarang pada waktu yang agak berbeda sebagaimana dapat dilihat dalam gambar di slide ini. Perilaku ini dikembangkan secara bersamaan oleh kelima spesies warblers tersebut untuk mengurangi overlap relung sehingga menurunkan tingkat persaingan interspesifik antara mereka. Fenomena ini disebut sebagai partisi sumber daya atau resource partitioning dan ini seringkali merupakan hasil dari ko-evolusi spesies dengan sebagian besar relung yang overlap. Taktik partisi sumber daya ini menghilangkan kemungkinan terjadinya eksklusif kompetitif yang dapat dihindarkan jika diantara spesies yang bersaing melakukan evolusi untuk menggunakan sumber daya yang berbeda menempati area habitat yang berbeda atau mencari makan pada waktu yang berbeda. Contoh koeksistensi lainnya melalui partisi relung adalah pada 11 spesies kadal anolis di Puerto Rico. Kesebelah spesies kadal ini berbagi makanan yang sama yang terutama berupa serangga. Mereka menghindari persaingan dengan menempati lokasi yang berbeda pada habitat yang sama. Misalnya ada yang hidup di tanah sementara yang lainnya di pohon. Spesies yang tinggal di daerah berbeda mengalami tingkat kompetisi yang lebih rendah untuk mendapatkan makanan dan sumber daya lainnya. Gambar dalam slide ini mengilustrasikan pemisahan relung oleh kesebelas spesies kadal anolis tersebut. Setiap spesies menempati tipe atau ketinggian vegetasi yang berbeda. Selanjutnya, mereka memisahkan habitat mereka lebih lanjut lagi berdasarkan intensitas sinar matahari dan kelembaban dan mungkin juga faktor-faktor lainnya. Partisi sumber daya pada kadal anolis ini merupakan contoh yang baik utpaya koeksis dengan memperkecil overlap relung. Seleksi alam telah menyebabkan evolusi spesies untuk memanfaatkan sumber daya yang berbeda. Dari contoh-contoh yang tadi kita bahas, kita dapat menarik garis besar mengenai mekanisme apa yang diperlukan dalam koeksistensi. Jadi dapat disimpulkan bahwa spesies yang bersaing dapat hidup berdampingan meskipun mereka menggunakan sumber daya yang sama dengan syarat mereka melakukan spesialisasi yaitu spesies yang terlibat mengembangkan adaptasi yang berbeda dengan kompetitornya dalam penggunaan sumber daya. Spesialisasi ini dapat dilakukan melalui diferensiasi atau segregasi relung realistis yang dapat berupa partisi sumber daya, partisi predator atau bentuk diferensiasi lainnya. Selain itu, spesialisasi juga dapat dilakukan dalam bentuk perubahan karakter ekologis yang merupakan hasil adaptasi evolusioner atas relung suatu spesies sebagai konsekuensi kompetisi. Kita bahas terlebih dahulu diferensiasi relung dengan lebih rinci. Persaingan antarspesies cenderung meningkatkan pemisahan relung untuk mengurangi overlap sehingga mengurangi efek persaingan. Secara diagrammatis, pemisahan atau separasi relung telah kita bahas dalam pembahasan spesies spesialis dan generalis di awal materi kuliah ini. Upaya pengurangan overlap ini berdampak pada lebar relung realistis yang lebih sempit dari relung fundamentalnya. suatu peristiwa yang disebut sebagai kompresi relung. Oleh karena itu, spesies menempati kisaran relung yang lebih sempit daripada jika tidak ada kompetisi. Contoh kompresi relung dapat kita lihat pada kasus tritip atau barnacles di sepanjang garis pantai di Skotlandia, yaitu kompetisi antara Stamalus telatus dan Balanus balanudes atau sinonimnya adalah Semibalanus. Pada tahun 1961, Connell menemukan bahwa dua spesies tritip ini dapat hidup berdampingan karena mereka berbeda dalam dua ciri laju pertumbuhan dan kerentanan terhadap desikasi atau kekeringan. Pertumbuhan Semibalanus yang cepat memungkinkannya mengalahkan Stamalus yang tumbuh lebih lambat. Meskipun demikian, Semibalanus akan mati di daerah dekat pantai karena tidak tahan terhadap desikasi saat air surut. Sebaliknya, Stamalus mentolerir kondisi kering ini. Dan dengan demikian, meskipun Balanus adalah kompetitor yang lebih kuat untuk mendapatkan ruang, ia tetap terpaksa hidup berdampingan dengan Stamalus karena Stamalus dapat bertahan di daerah di mana Semibalanus tidak dapat bertahan. Dalam kasus ini, kedua spesies mengalami kompresi atau pengecilan relung sebagaimana dapat dilihat pada diagram di sebelah kiri. Contoh lainnya adalah koeksistensi empat spesies chipmunk semacam tupai dari genus Tamias di sepanjang gradian vegetasi dan ketinggian di lereng timur Sierra Nevada, California. Keempat chipmunk ini bersifat alopatrik dengan habitat yang saling berbatasan, yaitu wilayah jelajahnya berdekatan tetapi tidak overlapping dan masing-masing terbatas pada komunitas vegetasinya sendiri di sepanjang gradian seperti terlihat pada gambar sebelah kanan. Eksperimen dengan removal atau penghilangan spesies secara bergantian menunjukkan bahwa baik faktor perilaku maupun fisiologis mempengaruhi distribusi spesies chipmunk ini dan pemisahan habitatnya di wilayah tersebut karena ternyata removal satu spesies tidak selalu menghasilkan perluasan distribusi spesies yang habitatnya berdekatan. Kita juga dapat melihat dari gambar ini bahwa keempat spesies chipmunk ini mengalami kompresi relung. contoh diferensiasi relung berikutnya adalah kasus segregasi diet dan ruang dalam diferensiasi relung pada 4 granivor di hutan temperate. 4 spesies granivor ini burung jangko dan shikadi bajing dogless dan tikus rusa atau deer mouse mempunyai pakan utama yang sama yaitu biji-bijian dan mereka tinggal di habitat yang sama. karena relung yang overlap masing-masing spesies berupaya menggeser relung mereka untuk memperkecil kompetisi yang terjadi dengan menghuni bagian yang berbeda dari pohon dan mencari variasi pakan sebagaimana terlihat dalam diagram pada slide ini. shikadi dan dogless squirrel mencari makan di kanopi pohon sedangkan janggo dan deer mouse di lantai hutannya. Alternatif makan mereka untuk mendiferensiasi dari hanya sekedar biji berupa serangga buah beri jamur dan lainnya. Segregasi diet dan habitat mikro ini membantu mereka untuk koeksis. Mekanisme koeksistensi yang kedua adalah character displacement atau pergantian atau perubahan karakter ekologis spesies. Pergantian karakter ekologis ini merupakan respon evolusioner terhadap persaingan antar spesies. Perubahan karakter terjadi ketika spesies serupa yang hidup di wilayah geografis yang sama dan menempati relung yang sama melakukan diferensiasi untuk meminimalkan overlap relung dan menghindari eksklusi kompetitif. Spesies yang bersaing dapat berevolusi untuk memanfaatkan sumber daya secara berbeda. Misalnya, perbedaan ukuran antara spesies simpatrik yang bergerak berdekat. Dan yang terkenal adalah perubahan karakter burung-burung finch di kepulauan Galapagos. Perubahan karakter ini memungkinkan setiap spesies untuk mengeksploitasi habitat atau sumber daya yang berbeda. Karakter displacement ini pertama kali dijelaskan oleh William L. Brown dan E.O. Wilson pada tahun 1956. Mereka menyatakan dua spesies yang bergerabat dekat memiliki wilayah jelajah yang overlap. Di bagian wilayah jelajah dimana hanya salah satu spesies ditemukan, populasi spesies tersebut serupa dengan spesies kerabatnya bahkan mungkin sangat sulit untuk dibedakan. Namun di daerah jelajah yang overlap dimana kedua spesies tersebut ditemukan bersama-sama populasinya menjadi lebih divergen dan mudah dibedakan karena mereka mengalami pergeseran dalam satu atau lebih karakter menjauhi kemiripan di antara mereka. Karakter yang terlibat bisa berupa karakter morfologis ekologis perilaku atau fisiologis dan ini semua diasumsikan berbasis genetik. Contoh kasus partisi sumber daya yang ditemukan oleh Charles Darwin di antara spesies burung finch di kepulauan Galapagos masih terus diterliti. Spesies finch berbeda di pulau yang sama mengembangkan ukuran dan bentuk paruh yang berbeda. serta perilaku makan yang berbeda untuk mengurangi persaingan di antara mereka. Penelitian De Leon et al 2014 atas 4 spesies ground finch genus geospitsa menemukan fakta bahwa mereka mengalami pergantian karakter menyesuaikan paruh dan ukuran badan mereka terhadap spesialisasi jenis pakan mereka. Perhatikan paruh keempat finch dalam gambar ini dan makanan yang sering mereka makan. Geospiza scandens adalah pemakan kaktus, bunga dan buahnya. Geospiza vuliginosa adalah pemakan buah dan biji berukuran kecil. Geospiza fortis memakan buah dan biji berukuran menengah dan Geospiza magnirostris memakan buah dan biji berukuran besar. Pergantian karakter sebagaimana ditunjukkan dalam gambar ini memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan di wilayah yang sama karena setiap spesies memakan jenis biji yang berbeda yaitu biji yang paling cocok untuk paruh mereka yang unik. Finch dengan paruh yang lebih besar dan lebih kuat memakan biji yang besar dan keras sedangkan finch dengan paruh yang lebih kecil memakan biji yang lebih kecil dan lembut contoh pergantian karakter lainnya berasal dari studi Webster and Burns tahun 1973 tentang evolusi warna julep atau gelambir leher pada kadal analis di Haiti analis memiliki gelambir di bawah tenggorokan yang disebut sebagai julep yang dapat diregangkan saat digunakan dalam pencarian pasangan interaksi agresif dan bahkan pertemuan dengan predator 15 spesies analis yang dijumpai di komunitas bersifat simpatrik dan tidak pernah memiliki gelambir yang identik selalu berbeda Webster dan Burns mempelajari pola distribusi julep pada analis brevirostris di sepanjang transek di pantai barat Haiti mulai dari selatan kadal memiliki julep putih kemudian sangat orange dan semakin ke utara intensitas dan ukuran dulep orange berkurang sampai hampir menghilang namun kemudian terjadi transisi mendadak kembali ke pewarnaan orange yang intens yang menjadi ciri populasi bagian utara Webster dan Burns menyimpulkan bahwa analis yang mereka temukan bukan terdiri dari satu spesies saja tetapi tiga sebagaimana kita lihat pada gambar di sebelah kiri populasi yang tengah dideskripsikan sebagai analis caudalis dan yang di utara sebagai analis Websteri aposisi orange dan putih di kedua kisaran analis caudalis yang berlokasi di tengah diduga sebagai hasil seleksi untuk perbedaan sinyal pengenalan spesies dalam kondisi simpatri dan ini ditafsirkan sebagai bukti kuat untuk seleksi alam yang mendukung perbedaan warna dulep di zona kontak atau yang tepat berbatasan dengan spesies analis yang lain sebagai sarana identifikasi spesies sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa variasi warna ini dapat mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan cahaya agar efektif dalam komunikasi dulep harus dapat dideteksi di lingkungannya sehingga seleksi alam mendukung evolusi warna yang paling dapat dideteksi dalam jenis pencahayaan di habitatnya kita dapat lihat dalam gambar disini bahwa analis caudalis yang berhabitat di tengah antara websteri dan brevi rostris menunjukkan variasi warna dulep yang berlawanan dengan spesies lain di zona yang tepat di dekatnya inilah yang diasumsikan sebagai cara identifikasi atau pembeda spesies dalam analis contoh pergantian karakter lainnya adalah pada spesies mink di Eropa ketika mink Amerika atau mustela vison diperkenalkan di timur laut belarus mink asli Eropa mustela lutriola bertambah besar ukurannya sementara mink introduksi mengecil ukurannya pergeseran ini diamati dalam studi selama 10 tahun yang menunjukkan bahwa persaingan dapat mendorong perubahan evolusioner yang cepat kini kita beralih pada seluk-beluk kompetisi interspesifik sendiri terdapat tiga bentuk utama persaingan kompetisi eksploitasi atau scramble competition kompetisi interferensi atau contest competition dan kompetisi apparent atau kompetisi semua kompetisi interferensi dan eksploitasi dikategorikan sebagai kompetisi nyata sedangkan yang ketiga adalah bentuk persaingan semua kompetisi interferensi terjadi secara langsung antar individu sedangkan kompetisi eksploitasi dan kompetisi semua terjadi secara tidak langsung antar individu skema ketiga macam kompetisi ini dapat dilihat dalam diagram pada slide ini selain ketiga kategori di atas Thomas Schoener tahun 1983 mengajukan alternatif klasifikasi dengan enam mekanisme yang berbeda untuk menjelaskan sebagian besar contoh persaingan antar spesies enam mekanisme kompetisi yang diusulkan Schoener adalah konsumsi preemptif atau penggunaan terlebih dahulu pertumbuhan berlebih atau overgrowth interaksi kimiawi atau alelopati territorialitas dan kompetisi perjumpaan persaingan konsumtif terjadi ketika satu spesies menghambat spesies lainnya dengan mengonsumsi sumber daya bersama persaingan preemptif terjadi ketika sumber daya fisik seperti ruang terbuka yang diperlukan untuk berumah atau bersarang ditempati oleh satu organisme dan tidak tersedia untuk organisme lain sebagai akibatnya ini contohnya adalah kompetisi ruang pada tritip atau barnacles persaingan overgrowth terjadi ketika satu organisme tumbuh langsung di atas organisme lainnya dengan atau tanpa secara fisik melakukan kontak atau bersentuhan dengan organisme lain tersebut misalnya efek pohon di hutan yang tumbuh cepat membentuk naungan dan mengintersepsi cahaya sehingga menghambat pertumbuhan pohon yang tidak tahan naungan persaingan kimiawi terjadi ketika substansi kimia penghambat pertumbuhan atau racun yang dihasilkan oleh spesies menghambat atau membunuh spesies yang lain contohnya pada alelopati persaingan teritorial dihasilkan dari perilaku agresif pengucilan organisme dari unit ruang tertentu yang dipertahankan sebagai teritori sedangkan persaingan perjumpaan terjadi ketika perjumpaan dua spesies non-teritorial saat mencari makan menghasilkan efek negatif pada salah satu atau kedua individu yang berinteraksi misalnya dengan berhenti mencari makan atau berpindah ke tempat pencarian makan lainnya hasil akhirnya adalah waktu dan energi yang seharusnya dapat digunakan untuk reproduksi menjadi hilang atau dialihkan ke tugas non-reproduksi lainnya kita kembali ke tiga kategori utama kompetisi yang pertama adalah persaingan eksploitasi kompetisi jenis ini terjadi ketika individu berinteraksi secara tidak langsung saat mereka bersaing untuk mendapatkan sumber daya bersama seperti wilayah mangsa atau makanan kompetisi eksploitasi terjadi melalui sumber daya pembatas yang bertindak sebagai perantara sehingga tidak ada interaksi langsung yang terjadi satu spesies menghalangi akses spesies yang lain ke sumber daya dengan mengonsumsinya terlebih dahulu pada dasarnya semua individu mendapatkan bagian yang sama dari sumber daya tersebut namun karena sumber daya terbatas maka spesies yang superior akan menghabiskan sumber daya tersebut terlebih dahulu penggunaan sumber daya oleh satu individu akan menurunkan jumlah yang tersedia untuk individu yang lain seiring waktu pesaing yang superior dapat menyingkirkan pesaing yang lebih lemah dari area tersebut yang mengakibatkan eksklusi kompetitif contoh dalam gambar disini adalah kompetisi eksploitasi atas cahaya matahari antara pohon dan semai sementara yang dibawah adalah kompetisi eksploitasi antara zebra dan wildebeest contoh klasik kompetisi eksploitasi ini adalah eksperimen Tillman pada dua spesies diatom di laboratorium dua spesies diatom air tawar Asterionella formosa dan Cyclotella meneginiana bersaing atas silikat dan fosfat ketika Tillman menumbuhkan diatom Asterionella dan Cyclotella secara terpisah mereka masing-masing memelihara populasi yang stabil namun ketika Tillman menumbuhkan mereka pada tempat yang sama Asterionella ternyata terkadang mengalahkan Cyclotella dan terkadang kedua spesies itu hidup berdampingan hasil eksperimen Tillman menunjukkan bahwa eksklusi atau koexistensi diatom tersebut tergantung pada rasio dua nutrisi terpenting yaitu silikat terhadap fosfat eksperimen tersebut dapat dilihat dalam grafik pada slide ini hasil eksperimen menunjukkan bahwa saat rasio silikat terhadap fosfat tinggi Asterionella akan mendominasi saat rasio silikat terhadap fosfat lebih rendah kedua diatom dapat hidup berdampingan dan saat rasio silikat terhadap fosfat terendah maka Cyclotella yang akan mendominasi penjelasannya adalah demikian Asterionella mempunyai tingkat penyerapan fosfor yang jauh lebih tinggi daripada Cyclotella pada rasio silikat terhadap fosfat yang tinggi Asterionella mampu menguras fosfor dari lingkungan dan akibatnya mengeliminasi Cyclotella namun bila rasio keduanya rendah silikat akan membatasi laju pertumbuhan Asterionella sehingga tidak bisa menghabiskan fosfat dari lingkungan pada rasio rendah ini silikat membatasi laju pertumbuhan Asterionella sedangkan fosfat membatasi laju pertumbuhan Cyclotella sebagai akibatnya kedua diatom tersebut dapat hidup berdampingan saat rasio silikat terhadap fosfat sangat rendah pertumbuhan Asterionella menjadi sangat terhambat dan ini memungkinkan Cyclotella untuk mendominasi habitatnya Bentuk kompetisi yang kedua adalah interferensi dan terjadi ketika individu suatu spesies secara langsung mengubah perilaku pencapaian sumber daya individu spesies yang lain Satu spesies secara aktif menghambat pencarian makan kelangsungan hidup atau reproduksi spesies lainnya dalam bentuk persaingan ini kadang konfrontasi terjadi sehingga sifatnya kompetisi langsung pemenang kompetisi ini akan mendapatkan semua sumber daya sedangkan individu yang kalah tidak mendapatkan apa-apa contoh klasiknya adalah persaingan antara teritip balanus dan citamalus dan afit pada cottonwood yang mengusir afit yang lebih kecil secara langsung seperti yang diterlihat pada gambar dalam slide ini contoh lain adalah pada misalnya gorila ketika gorila jantan melarang pejantan lainnya untuk mengakses pasangannya dengan perilaku agresi maka jantan dominan tersebut secara langsung mengubah perilaku kawin jantan yang lain yang non dominan contoh kompetisi interferensi adalah peristiwa allelopati allelopati adalah fenomena biologis dimana suatu organisme tumbuh menghasilkan satu atau lebih zat kimia yang mempengaruhi perkecambahan pertumbuhan kelangsungan hidup dan reproduksi organisme yang lain allelokimia adalah bagian dari metabolit sekunder yang tidak diperlukan untuk metabolisme organisme allelopatik tersebut dalam slide ini kita dapat melihat kerja allelopatik dua spesies tumbuhan gambar yang di atas adalah spesies bigberry manzanita dan yang bawah adalah cemara kasuarina equisitifolia perhatikan bahwa pada kedua gambar tersebut tidak terlihat adanya tumbuhan lain di sekitar batang mereka bigberry manzanita menghambat pertumbuhan tumbuhan lainnya di bawahnya ketika hujan meluruhkan arbutin dan asam fenolik dari dedaunannya pada kasuarina seresahnya menghambat kerminasi tumbuhan bawah bahkan ketika ketersediaan cahaya dan air mencukupi sebagaimana terlihat di sini contoh kompetisi interferensi lainnya adalah kompetisi antara dua spesies tribolium kita menyebutnya sebagai kutu tepung atau kumbang tepung yaitu serangga kecil-kecil yang sering kita temukan pada beras atau tepung dan produk semacamnya yang sudah disimpan pada waktu yang lama dua spesies kutu tepung yaitu kumbang tepung merah atau tribolium castaneum dan tribolium konfusum atau kumbang tepung bingung sering dijumpai hidup bersama dalam produk tepung atau biji-bijian karakteristik mereka mirip dan tribolium konfusum mendapatkan namanya kumbang tepung bingung tersebut karena sulit dibedakan identitasnya dari kumbang tepung merah kedua spesies tersebut bersaing secara langsung mengganggu kelangsung hidupan satu sama lain seringkali mereka memakan telur spesies mereka sendiri dan spesies yang lainnya dalam eksperimen satu spesies selalu mengeksklusi spesies lainnya namun spesies mana yang menang tergantung pada keadaan lingkungan awal seperti suhu dan kelembaban kans atau nasib dan densitas setiap spesies di awal eksperimen eksperimen yang dilakukan oleh park pada tahun 1954 digambarkan dalam grafik di slide ini hasil eksperimen menunjukkan bahwa kedua spesies mampu bertahan dalam kultur monospesifik di lab yaitu saat mereka ditumbuhkan terpisah dalam kondisi lingkungan yang sama akan tetapi ketika ditumbuhkan bersama dalam satu kultur Tribulium Castaneum lebih mampu bertahan sementara Tribulium Confusum punah setelah 430 hari meskipun demikian di antara rentang kondisi klimatik yang digunakan dalam eksperimen terdapat perbedaan hasil spesies yang punah dapat berbeda dalam kondisi lingkungan yang berbeda kita beralih sekarang ke tipe kompetisi yang ketiga yaitu kompetisi semu kompetisi semu terjadi ketika dua individu spesies yang berbeda yang tidak secara langsung bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama mempengaruhi satu sama lain juga secara tidak langsung dengan menjadi mangsa predator yang sama gambarannya adalah elang yang memaksa bajing dan tikus sebagaimana terlihat dalam diagram pada slide ini dalam hubungan ini jika populasi bajing meningkat maka dampaknya akan positif pada populasi tikus karena bajing lebih banyak tersedia sebagai mangsa elang dan dengan demikian akan mengurangi tekanan predasi pada populasi tikus namun sejalan dengan peningkatan populasi bajing populasi elang juga akan meningkat dan sebagai akibatnya lebih banyak mangsa yang diperlukan pada saat yang sama ukuran populasi bajing turun akibat pemangsaan oleh elang sehingga elang beralih ke tikus sebagai mangsanya sebagai akibatnya tikus populasinya berganti turun interaksi predator dan mangsa ini nanti akan kita bahas dalam kuliah terpisah namun secara umum di sini interaksi ini menunjukkan adanya kompetisi semu antara tikus dan bajing karena aktivitas predasi oleh elang membuat mereka seolah saling menginterferensi kelangsungan hidup satu sama lain persaingan semu ini seringkali sulit untuk diidentifikasi di alam karena kompleksitas interaksi tidak langsung ini melibatkan banyak spesies dan juga tergantung pada perubahan kondisi lingkungan pada bagian akhir kuliah interaksi kompetitif ini kita akan membahas sedikit mengenai model kompetisi model kompetisi adalah model yang dibuat untuk memprediksi hasil akhir kompetisi antara dua spesies di bawah berbagai skenario hasil kompetisi antara dua spesies dapat diprediksi menggunakan persamaan dan salah satu yang paling terkenal adalah model Lotka Volterra model ini menghubungkan densitas populasi dan daya dukung kedua spesies saat berkompetisi dan efek keseluruhan mereka atas satu sama lain model Lotka Volterra mengamati perubahan kelimpahan satu spesies saat berkompetisi dengan spesies yang lain model model kompetisi lainnya adalah model Tillman dan beberapa eksperimennya sudah kita bahas sebelumnya dalam kuliah ini model Tillman ini menekankan pada dinamika konsumen dan sumber daya kita lihat terlebih dahulu model kompetisi Lotka Volterra grafik-grafik dalam slide ini merupakan ilustrasi bagaimana Lotka Volterra memodalkan hasil akhir kompetisi antara dua spesies berdasarkan K dan N yaitu daya dukung spesies atas spesies yang lainnya di bawah kompetisi yang terjadi dan ukuran masing-masing populasi spesies istilah Alpha 1 2 dan Alpha 2 1 adalah koefisien persaingan dan menyatakan pengaruh persaingan dari spesies yang bersaing singkatnya Alpha 1 2 adalah efek individu spesies 2 terhadap individu spesies 1 relatif terhadap efek kompetitif intraspesifik spesies 1 sedangkan Alpha 2 1 adalah efek individu spesies 1 terhadap individu spesies 2 relatif terhadap efek kompetitif intraspesifik individu spesies 2 Dalam model ini, efek kompetitif intraspesifik diekspresikan dalam istilah equivalent intraspesifik Jadi misalnya alpha 1-2 lebih besar daripada 1, maka efek kompetitif individu spesies 2 terhadap pertumbuhan populasi spesies 1 lebih besar daripada efek kompetitif individu spesies 1 Jika sebaliknya alpha 1-2 kurang dari 1, maka efek kompetitif individu spesies 2 terhadap pertumbuhan populasi spesies 1 lebih kecil daripada efek individu spesies 1 Secara umum, model Lotka-Voltera ini memprediksi koeksistensi 2 spesies ketika kompetisi intraspesifiknya antara 1 dan 2 lebih lemah daripada kompetisi intraspesifik dalam masing-masing spesies Jika tidak, 1 spesies akan menyingkirkan spesies yang lain Kembali ke grafik, garis hijau merupakan isoklin untuk spesies 1, sedangkan garis hitam adalah isoklin untuk spesies 2 Garis isoklin ini menunjukkan titik-titik di mana pertumbuhan populasi spesies tersebut adalah 0 Jadi di mana dn per dt dalam ekologi populasi itu sama dengan 0 Jadi di atas isoklin tersebut, populasi mengalami penurunan, sebaliknya di bawah isoklin, populasi mengalami pertumbuhan Panah-panah di sini menunjukkan arah perubahan populasi masing-masing spesies Pada gambar A, spesies 1 memenangkan kompetisi Isoklin spesies 1 terletak lebih tinggi daripada spesies 2 Dan ditandai dengan arah panah perubahan spesies menuju ke titik K1 Yaitu di mana ukuran populasi spesies 1 mencapai nilai maksimumnya berupa N1 sama dengan K1 Yaitu sama dengan daya dukungnya Sebaliknya pada gambar B, spesies 2 memenangkan kompetisi dengan isoklin di atas spesies 1 Dan arah populasi meningkat mencapai N2 sama dengan K2 Gambar C menunjukkan situasi bagaimana hasil akhir kompetisi tidak stabil Dengan titik pertemuan isoklin menunjukkan titik equilibrium tidak stabil atau unstable equilibrium point Dan di sini hasil kompetisi bisa berubah, bergerak ke arah kemenangan spesies 1 atau kemenangan spesies 2 Gambar D adalah situasi di mana koeksistensi terjadi Kedua spesies mengalami spesialisasi sehingga ukuran populasinya mengalami dalam tanda kutip kompromi menuju titik equilibrium stabil Jadi berdasarkan mode kompetisi Lotka Voltera ini Kita dapat menyimpulkan adanya 4 kemungkinan hasil akhir kompetisi interspesifik Skenario pertama, spesies 1 adalah pesaing yang lebih kuat Jadi spesies 1 menang Skenario kedua, spesies 2 adalah kompetitor yang lebih kuat Jadi spesies 2 menang Kedua hasil skenario ini disebut sebagai trivial equilibrium Artinya adalah kondisi equilibrium yang mudah ditebak Salah satu yang menang, yang lain tereksklusi Skenario ketiga, kedua spesies adalah pesaing yang kuat atas spesies yang lain Tetapi lemah di kompetisi populasi mereka sendiri Jadi kompetisi intraspesifik yang terjadi dalam masing-masing populasi Lebih tinggi intensitasnya daripada kompetisi yang terjadi antar spesies 1 dan 2 Ini berarti bahwa setiap spesies akan menghambat pertumbuhan populasinya sendiri Sebelum mereka menghambat pertumbuhan populasi yang lain Nah ini disini sudah ada interaksi antara kompetisi intraspesifik dan kompetisi intraspesifik Disini hasil akhirnya adalah kedua spesies hidup berdampingan namun secara tidak stabil Jika ada pemicu, keseimbangan bisa bergeser menjadi skenario 1 atau 2 Hasil ini disebut sebagai unstable equilibrium Dimana ketika ada perubahan dalam sistem Misalnya ada penambahan atau pengurangan individu dari satu atau kedua spesies Maka keseimbangan akan berubah bisa memenangkan spesies 1 atau 2 Tergantung dari jenis perubahan yang terjadi Skenario keempat adalah dimana kedua spesies sama-sama kompetitor yang lemah Sehingga dapat hidup berdampingan secara stabil Kondisi ini disebut sebagai stable equilibrium Dimana ketika ada perubahan dalam sistem Maka keseimbangan akan kembali ke titik equilibrium yang sama Hasil ini memprediksi kedua spesies akan terus hidup berdampingan di lingkungan ini tanpa batas waktu Model kompetisi menurut Tillman lebih melihat dari perspektif efisiensi penggunaan sumber daya sebagai penentu hasil akhir kompetisi Dalam model ini dinyatakan bahwa spesies yang lebih efisien dalam mengeksploitasi sumber daya yang langka Akan lebih berhasil dalam berkompetisi Kompetitor yang unggul dapat bertahan dengan sumber daya yang lebih sedikit Kita lihat dalam grafik pada slide ini Kompetisi interspesifik dapat menekan populasi spesies yang terlibat Dalam hal ini, masing-masing spesies berkontribusi terhadap pengaturan populasi spesies kompetitornya Serta populasinya sendiri, jadi dua arah Dalam beberapa kondisi, terutama ketika persaingan antar spesies sedang ketat Populasi satu spesies dapat menurun dan akhirnya punah Hasil persaingan antar spesies bergantung pada seberapa efisien individu dalam setiap spesies dalam memanfaatkan sumber daya bersama yang diperebutkan Ketika sumber daya menjadi langka relatif terhadap kebutuhan semua spesies yang memerlukan Setiap tindakan konsumsi oleh satu individu saja membuat sumber daya berkurang ketersediaannya Baik bagi individu yang lain maupun bagi dirinya sendiri Dengan berlanjutnya konsumsi, sumber daya akan menurun ke tingkat yang tidak lagi mendukung pertumbuhan populasi konsumennya lebih lanjut Dan sebagai hasilnya, populasi mencapai keseimbangan stabil Di mana di NPTT sama dengan 0, tidak ada pertumbuhan populasi lagi Dalam gambar ini, jika spesies A terus berlanjut pertumbuhannya pada tingkat sumber daya yang membatasi pertumbuhan populasi B Maka populasi A pada akhirnya akan mengalahkan populasi B Jadi persaingan dan berbagai hasilnya tergantung pada hubungan konsumen dengan sumber daya mereka Jadi demikianlah kuliah kompetisi interspesifik dalam komunitas Dalam kuliah berikutnya, kita akan membahas mengenai jenis interaksi yang lain yaitu predasi dan hubungan predator dan mangsa Saya tutup video kuliah kali ini Terima kasih atas perhatiannya Sampai berjumpa lagi pada video materi kuliah berikutnya Terima kasih atas perhatiannya